selamat menikmati bagusnya lalah ya, ya sudah lah ya memang muka saya menghilap oke, ayo semuanya pada masuk dulu pada masuk dulu sebentar lagi kita bakal mulai live-nya di idderm sama di akun saya nanti saya bakal ngundang seorang pembicara yang hits international namanya dokter Marta SPKK, beliau ini dari Bali dan berpraktek juga di Bali oke masih 30, ayo pada join pada join dulu sudah pada makan? belum pada makan? daripada gak ada yang pernah nanyain makan kan aku yang nanya makan oke, halo semuanya eh dokter Mita sudah join apa kabar? oh iya topik kita hari ini nanti kita bakal bahas sesuatu yang quite interesting jadi tentang filler terutama adalah filler hidung dan filler bibir ya siapa sih yang gak pengen punya hidung begini atau bibir yang mereka nah, siapa yang gak pengen semua kayaknya pengen deh ya nah, nanti saya sama dokter Marta lewat akun at id.derms bakal membahas semua tentang dunia perfilleran hidung dan bibir so pada join dulu oke, satu menit lagi mungkin pada sudah mulai join ya eh, serang banget gak sih muka gue? gue ini lagi penasaran pakai ini kalau gak pakai ring light atau pakai pakai aja lah ya ya sudah lah ya biar kalian silau dengan jidat saya ini oke kita tunggu dokter Marta siap bos yuda saya sudah pakai ring lightnya modal 100 ribu oke saya lihat dulu oke oke ditunggu dulu ya bersabarlah orang sabar halo dokter Marta spesialis kulit dan kelamin paling hits di Bali apa kabar? baik dokter Diki apa kabar? aduh tehat sehat kan dok di sana? sehat 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 alhamdulillah gimana Bali sekarang? Bali masih begini-begini aja udah mulai rame tapi pada masih stay home lah ya of course masih stay at home oke oke jadi buat teman-teman semua ini perkenalkan lihatlah dari mukanya yang sangat cantik ini ini adalah dokter Marta Fang spesialis kulit dan kelamin nah beliau ini prakteknya itu di Bali ya jadi di Bali ada di dua tempat satu di rumah sakit apa dok tadi? aku lupa rumah sakit ya rumah sakit kedonganan rumah sakit kasih ibu kedonganan dan juga di kliniknya yaitu di Marta Fang Skin Clinic nah dokter Marta ini lulusan dari Universitas Udayana untuk S1-nya dan spesialisnya beliau menyelesaikan di Universitas Sasanudin Makassar oh berarti temenan sama dokter Anggi ya betul oke siap nah dokterku yang cantik hari ini kita mau bicara apa sih dok? kita hari ini mau kupas tuntas bahas semuanya filler bikin hidung mancung perseksi tanpa operasi oke tanpa operasi nah ini buat teman-teman nih ya jadi filler hidung dan bibir jadi buat yang pada mau hidungnya mancung paripurna tapi takut operasi nah nanti dokter Marta bakal ngejelasin panjang kali lebar oke dok aku mulai aja ya dengan pertanyaan pertama ya sebenarnya itu kalau misalnya kita pengen hidung mancung bibir yang seksi tapi takut operasi itu filler itu gimana sih dok? oke jadi sebenarnya untuk mendapatkan hidung mancung dan bibir itu gak harus operasi gitu ujur Roma dok gitu oke jadi kalau lantunya filler gitu kan ini bisa kita kerjakan untuk membuat hidung tampak lebih mancung dan bibir lebih seksi gitu oke 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 berarti gak harus pakai aplikasi face app ya sekarang kan semuanya pakai face app jadi face appnya kenyataan ini judulnya iya oke 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 nah terus pertanyaan kedua nih dok fillernya ini sebenarnya apa sih yang kita pakai ini dok? oke jadi filler itu kan suatu bahan yang disuntikkan dalam kulit gitu nah itu ada beberapa jenis ada yang semi-permanen dan ada yang tidak permanen gitu oke yang paling familiar atau yang paling populer itu adalah hyaluronic acid atau yang kita sebut dengan asam hyaluronat oke terus nah ini manfaatnya apa dia kalau bedanya antara si HH sama yang lain-lain ini keunggulannya apa gitu dok? oke kita biasa sebut hyaluronic acid ini HH ya jadi HH ini sebenarnya salah satu keunggulan yang paling populer adalah karena dia akan dissolve atau hilang sendiri dipecah oleh oke beberapa lama ada yang 6 bulan 9 bulan 1 tahun 1 setengah tahun 2 tahun begitu oke jadi waktunya beda-beda ya dok ya iya betul beda-beda tergantung kan jenis filler yang digunakan jenis HA jenis fillernya oke terus kan kalau kita ngomong filler kan berarti kan filler itu general ya tadi kalau dokter Martha bilang kan dia kan isinya kan HA nah bisa nggak sih buat tempat lain selain hidung atau bibir itu of course bisa dok bisa untuk full face jadi kayak membuat face app menjadi nyata oke kenyataan ya berarti nggak usah kaleng-kaleng lah ya judulnya oke 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 terus bisa untuk full face jadi mulai dari dahi dari ini ya temporal kita sebutnya tempel pipi bawah mata hidung garis senyum bibir ini sign atau garis sedih ya kita sebutnya oh garis sedih sini nih ya oke berarti intinya satu muka itu semua bisa lah ya kita injeksi dengan filler ya berarti ya oke terus habis itu nah tadi ada yang tanya nih kalau misalnya kalau kita nih contohnya kalau misalnya kan orang-orang yang udah tua nih sama orang yang muda nah itu bedanya apa sih sebenarnya pengerjaan fillernya itu dokter oke jadi yang paling sering yang beda antara orang muda dan orang tua satu pasti kalau orang tua perlu di beberapa area perlu lebih banyak maka seperti kita tahu bahwa orang semakin tambah usianya jumlah volume volume termasuk volume jaringan pada kulit itu berkurang terus perlu pada area lebih banyak jumlahnya pun biasanya akan lebih banyak dok gitu oh gitu jadi makin tua itu biasanya memang filler lebih banyak ya butuhnya dibanding yang makin muda ya oke 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 nah habis itu kan ada juga yang bertanya kadang nih soalnya kadang pasien nih datang ke klinik pokoknya tuh udah bilang dok saya pokoknya cuma mau satu cc terus ada juga pasien yang yaudahlah terserah dokter nah menurut dokter itu sebenarnya itu bagaimana sih yang membedakan kebutuhan filler ini apakah dokter yang melihat atau pasien yang menentukan oke yang pasti dokter pasti akan memeriksa dulu dok kebutuhan pasiennya dan ini disesuaikan ekspektasi pasiennya nah pasiennya kan pengennya misalnya satu mili tapi pengennya di bibir aja otomatis cukup dok gitu kalau misalnya satu mili terus pasiennya sudah berusia di atas 45 tahun ternyata dilihat sudah kempot pipinya bawa matanya sudah kurang bibirnya sudah kurang otomatis satu mili gak akan cukup gitu oke 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 berarti beda-beda banget ya sebenarnya ya oke 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 nah terus habis itu kan ya sekarang kita gak nutup mata lah ya dok ya maksudnya itu banyak banget gitu kan kayaknya tiba-tiba orang yang gak kompeten itu melakukan injeksi filler terus kita banyak banget tuh lihat di berita yang tiba-tiba yang apalah yang tiba-tiba mati kulitnya atau apa nah menurut dokter itu itu gimana sih dokter oke jadi filler ini merupakan suatu tindakan yang aman bila diperlukan oleh dokter yang berpeten dan berpengetan nah ada beberapa kasus kadang-kala filler itu dikerjakan di rumah ataupun di salon dok di rumah dok wow terus-terus nah biasanya kasus-kasus seperti ini jadi fillernya tidak dikerjakan oleh dokter dokternya kurang berpengalaman sehingga efek sampingnya itu kemungkinan efek sampingnya pun lebih besar sampai terjadi kerusakan atau kematian jaringan setempat akibat sumbatan filler pada pembuluh darah oke oke jadi sebenarnya itu filler itu memang wajib banget dikerjain sama yang kompeten lah ya dok ya betul harus dikerjakan oleh dokter kompeten berarti gak bohong dong kalau misalnya ada harga ada rupa ya gak sih dok oh iya betul ada harga ada rupa tuh buat teman-teman semua yang nonton jadi jangan mudah tergiur sama filler tiba-tiba filler 1 juta dapet 10 cc mampus apa kan kita gak tau yang disuntikin ya dok ya betul jadi ini banyak banget di luaran itu tidak mencantumkan komposisinya tidak mencantumkan udah langsung filler 500 ribu hidung mancung 500 ribu gitu gila gila aku aja kayaknya gak 500 ribu deh hidung pahal itu oke 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 nah kan kita udah bahas nih filler secara garis besar ya dok sekarang kita masuk lagi ke hidung sama bibir nah menurut dokter marta jadi kan banyak banget nih soalnya aku aja banyak nih dapet pasien tiba-tiba dateng ke klinik bawa foto misalnya siapa gitu artis dok pokoknya mukaku mau kayak begini hidungnya kayak dibikin setinggi semancung ini nah kalau menurut dokter marta itu gimana sih dok sebenarnya itu maksimalnya yang bisa dilakukan filler itu seberapa gitu loh jadi sebenarnya sampai saat ini tidak ada acuan harus maksimal 10 cc 15 cc gitu karena masing-masing individu itu akan kembali lagi ke kondisinya baik usia anatomi anatomi ini juga terkait ras ya dok gitu hingga tuh ekspektasi gitu kan jadi bisa dibilang bahwa bawa foto pengen hidungnya mancung kayak Caucasian gitu kan kayak bule ternyata itu udah hidung Asian yang pesek gitu jadi ya susah ya gitu tidak semua yang ada di foto yang dibawa oleh pasien itu kita bisa capai karena satu kondisi anatomi bentuk wajah pasien apakah memang memungkinkan untuk dibuat seperti itu dan kedua budget juga dok kembali lagi ya UUD teman-teman ujung-ujungnya duit jadi ya memang ya memang harus sedia budget sih ya dok ya kalau memang mau terkait filler filler hidung ini ya ya betul nah ya kan pasti kan banyak nih soalnya yang nonton ini sebenarnya pasti penasaran sih range harga ya gak sih range harganya itu kira-kira berapa sih dok yang make sense jadi biar biar teman-teman ini tahu gitu kira-kira kalau misalnya satu juta kan jelas impossible gitu loh untuk mendapatkan yang kualitas nah menurut dokter Marta kalau di Indonesia ini range harganya itu berapa sih dok kalau buat filler hidung itu oke jadi kita bicara kisaran per satu mili ya dok harganya itu antara sekitar 3 juta mungkin itu sudah terlalu murah ya sampai ada 7 juta gitu oke dari 3 sampai 7 oh kalau 3 mungkin lagi great sell kali ya dok ya itu fillernya nah terus terus-terus-terus lagi nih ada tadi yang tanya di DM aku jadi dia itu bilang hidungnya itu itu loh dok yang gak bermaksud menghina ya mungkin ada teman-teman jangan merasa terhina loh kita gak ada yang body shaming disini jadi hidungnya itu hidung jambu gitu loh dok jadi hidungnya itu menih yang bawahnya itu ada kan yang gede gitu nah kalau itu tuh sebenarnya bisa di filler gak sih dok oke jadi kalau ditanya bisa di filler atau tidak bisa kembali nah ekspektasinya seperti apa kalau hidungnya sudah seperti tadi misalnya tidak tinggi terus dibawahnya agak lebar tapi pengen seperti hidungnya dokter Diki sepertinya oke 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 ini sebenarnya lucu banget loh jadi karena kan kadang tuh pasien itu gimana ya mungkin ya mungkin karena kekurangan edukasi ya dok ya jadi mereka itu bayangannya pokoknya gue udah bayar segini ya itu pasti bakalan bisa mancung gitu loh jadi berdasar tadi dokter mata bilang intinya ya sangat disesuaikan dulu sama bentuk asli mukanya dulu ya gak sih dok betul ya satu sesuai dengan bentuk anatomi aslinya gimana dok gitu jadi apakah memungkinkan atau tidak yang kedua akan disesuaikan juga dengan proporsional wajahnya gitu kalau misalnya kulet tiba-tiba pengennya hidungnya kayak hidungnya dokter Diki kayaknya makin gak kelihatan hidungnya hidungnya mancung tapi tenggelam gitu oh tenggelam gitu ya oh jadi overall outline muka itu juga mempengaruhi banget ya kira-kira bentuk hidung bagusnya gimana ya dok ya hidungnya aja yang bagus tapi dibentuk biar balance biar proporsional gitu nah ngomong-ngomong proporsi wajah sebenarnya proporsi wajah itu sebetulnya gimana sih dok ngitung-ngitungnya itu jadi biar teman-teman tuh kayak ada bayangan gitu loh sebetulnya apa sih yang kurang di wajahnya itu jangan-jangan mereka kan kadang fokus cuma pengen hidung mancung tapi ternyata proporsinya tuh sebetulnya bukan di situ dan ngeyel gitu loh nah itu apa sih dok sebetulnya harus dilihat gitu otomatis satu dilihat yang paling mudah adalah kiri-kanan ya dok apakah sudah cukup simetris tidak karena memang sangat sepertinya sangat sulit untuk membuat wajah simetris antara kiri dan kanan tetapi itu adalah satu hal yang mudah dilihat kiri dilihat kanan kemudian kita bagi wajah menjadi tiga bagian sepertiga atas tengah dan bawah gitu jadi rumah silahkan ambil penggaris diukur lebar dari sini sampai ke alis dari alis sampai gini ya ya segini 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 itu apakah sudah merata panjangnya lebarnya gitu i see selain itu kita bisa lihat proporsional wajahnya memang pada dasarnya anatominya bentuknya memang bulat bentuk oval atau bentuknya heart shape jadi dikembalikan nah setelah kita muka contoh tadi kita balik lagi maaf ya bukan body shaming ya jadi hidungnya agak lebar terus mukanya memang kecil banget gitu otomatis kalau hidungnya ditambah agak lebih mancung akan kelihatan lebih bagus gitu oke oh gitu sudah kecil mukanya sudah round pengen ditambah lebih mancung otomatis gak kelihatan tidak terlalu banyak perbedaannya gitu jadi hidung itu intinya bukan segala-galanya lah ya di dunia ini gitu ya nah itu yang harus teman-teman pahamin tuh bener jadi bukan hidung saja yang bagus bibir saja yang bagus tapi keseluruhan proporsinya gitu apakah oke oke pas atau enggak oke nah itu ya jadi teman-teman didengerin jadi dokter mata udah bilang bahwa hidung itu bukan semuanya memang hidung itu adalah salah satunya tetapi kita harus lihat overall juga ya dok kalau overallnya misalnya malah bentuknya jadi aneh kan ya kayak Pinocchio ya gak sih dok jadi gimana gitu lah kan oke nah ini kita pending dulu yang masalah hidung soalnya ini ada beberapa tadi yang nanya juga tentang bibir nah kan bibir orang Asia itu kan kayak bibir saya nih dok bibir saya ini kan udah tebel nah ini kalau misalnya saya mau di filler ini bagusnya gimana satu pasti saya tanyain kalau dokter Diki jadi pasien saya dokter maunya bentuknya gimana gitu nah oh gini oke jadi mau di keriting gitu jadi saya akan tanyakan ekspektasinya apakah bentuknya atau lip define jadi define bingkai bibirnya yang diperbaiki atau volume yang ditambah gitu oke oke orang Asia itu kan bibirnya sudah cukup bervolume ya dok sudah cukup tebal gitu tapi pada beberapa kasus bentuknya itu kurang bagus gitu nah lakukan filler jadi untuk memperbaiki membingkai bibirnya ini jadi kelihatan lebih berbentuk lebih indah lebih seksi gitu oh gitu jadi filler bibir itu tidak harus selalu menebalkan bibir ya dok ya tidak selalu tidak selalu menebalkan bibir tapi lagi bentuknya bentuknya lebih proporsional jadi seperti berproporsional dan proporsional dengan bentuk wajahnya gitu kalau proporsional bibir itu seberapa si dokter apakah juga dia ada hitung-hitungannya atau yaudah kita lihat cocok-cocokin aja ke mukanya gitu oke biasanya kita lihat adalah 1 dibanding 1,6 jadi bibir atas itu bawah 1,6 gitu oh gitu itu rasionya ya kalau bibirku kayaknya ini doer deh dok jadi kayaknya mungkin 3-3 ini kayaknya oke 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 eh menarik banget loh ini buat teman-teman jadi itu tadi ya jadi filler hidung filler bibir itu memang harus disesuaikan dulu sama bener-bener ya kita ras kita apa dulu gitu ya yang pertama terus habis itu proporsi dan yang ketiga itu kebutuhan jadi gak boleh yang terus tiba-tiba bawa foto kan soalnya sering banget kan ya dok ya ke klinik gitu bawa foto dok pokoknya mau kayak gini hidungnya, bibirnya apa semuanya mau kayak gini nah jadi buat teman-teman sudah denger ya barusan sama dokter Marta bahwa setiap orang itu intinya memiliki proporsi dan cantik mereka sendiri-sendiri sejujur gak dok? masing-masing kita memiliki ciri khas kita tinggal menambah dan lebih ganteng oke 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 tapi kan gini dok masalahnya itu kalau misalnya kita kita kan sebagai dokter ini kan kadang kita itu mendapatkan apa namanya pemahaman bahwa filler itu kalau cowok itu kan harus dibikin yang terlihat maskulin kalau cewek itu harus dibikin kelihatan feminin nah pertanyaannya adalah di Indonesia sekarang ini kan trendnya kan kekorea-koreaan kayak saya lah gak usah jauh-jauh lah maksudnya saya pun saya bikin dagunya lebih lancip gak kotak nah kalau menurut dokter Marta itu overall dari sudut filler hidung dan filler dibir apakah ada pembeda antara kalau cowok dan kalau cewek oke jadi sampai saat ini itu tidak ada yang membedakan ya antara cowok sama cewek karena balik lagi ke ekspektasi masing-masing individu gitu meskipun cowok ada yang pengen dagunya lebih V-shape tapi ada beberapa pasien juga yang misalnya dagunya udah belah tapi cewek dan tetap pengen dagunya tetap kelihatan belah gak mau V-shape gitu oke 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 bisa ya dok ya itu ya bisa tapi kalau misalnya dagunya gak belah dibikin belah bisa gak dok bisa 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 ya wow jadi intinya itu sebenarnya filler bisa buat macem-macem ya tergantung tangan si dokternya iya gak sih dok bener ya oke 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 nah kita balik lagi ke laptop ini dari tadi udah leberi kesana kesini ini tadi ada satu pertanyaan yang menarik sebenarnya jadi adalah kontraindikasi kontraindikasi itu sebenarnya apa sih dok kan mungkin teman-teman pada gak paham ya kontraindikasi itu apa sih karena bahasa medis gitu jadi kontraindikasi itu adalah pantangan jadi intinya filler boleh dikerjakan pada kasus apa saja gitu oke oke kontraindikasi nah kontraindikasi atau filler ini tidak boleh dilakukan satu pada saat kulit yang sedang inflamasi jadi kalau pastinya jerawatan parah bisul-bisul besar-besar otomatis diperbaiki dulu disembuhkan dulu jerawatnya baru ngomongin bentuk hidungnya bibirnya hidungnya gitu mungkin kalau bibir karena jarang ya jerawatan sampai ke mukosa bibir atau hampir gak ada jadi bisa dilakukan bibir tapi kalau filler yang full face otomatis kita obati dulu kasus penyakit inflamasinya gitu adalah pasien yang telah mendapatkan injeksi filler sebelumnya yang menggunakan bahan-bahan yang permanen jadi kalau jaman lain atau bahan-bahan yang tidak permanen gitu karena resiko akan lebih besar untuk terjadinya efek samping atau komplikasi gitu yang ketiga pada saat pasien habis operasi contoh habis facelift gitu terus tiba-tiba pengen pipinya naik nah kalau habis faceliftnya sebulan otomatis jaringannya masih belum sembuh sempurna gitu recovery-nya belum total sehingga akan menyebabkan resiko terjadinya efek samping dan komplikasi gitu i see i see dan yang terakhir adalah pasien-pasien yang memiliki alergi jadi kalau riwayat alergi dengan bahan-bahan filler contoh tadi asam hialuronat sebaiknya tidak bukan injeksi filler oh gitu nah tapi kalau misalnya itu kan banyak kan ya ya kalau saya sih kan soalnya kan saya kelahiran tahun 2000 jadi saya gak ngerti sih filler-filler silikon itu saya kan masih 17 tahun oke nah misalnya nih kan kadang ada tuh mungkin teman-teman yang dulu udah terlanjur basah kayak filler silikon misalnya kayak gitu nah itu sebaiknya kalau misalnya mau filler dia mau benerin hidungnya itu apa dok yang harus dilaguin oke jadi yang pasti dokternya akan memeriksa dulu setelah dilakukan harus dicek apakah silikon yang disuntikkan ini silikon cair kah atau implan kah atau alias silikon padat nah apabila silikon cair terus kemudian hidungnya ingin ditambah filler satu harus dicek ada space-nya ada enggak satu apakah ada tanda-tanda peradangan enggak oh gitu resiko silikon cair itu biasanya adalah terjadi granuloma atau pengerasan silikon tersebut di dalam jaringan kulit kita nah itu harus kita laspadai serem banget gitu dan biasanya muncul hari dua hari gitu munculnya bulan 6 bulan setahun gitu muncul jendul-jendul atau bentuknya berubah peot gitu ya dok ya jadi kalau silikon cair sebaiknya periksa dulu ke dokternya apakah memungkinkan atau tidak apabila tidak memungkinkan jadi efek samping tadi yang saya sebut granuloma atau ada jaringan yang jendul sebaiknya di remove dulu dikeluarkan dulu oh diambil diambil oh i see i see nah itu berarti kalau kalau udah terlanjur filler permanen ya memang harus berarti kasarannya filler yang lama itu atau implant yang lama itu harus mungkin di remove dulu gitu kali ya dok ya kalau dibilang harus sih sebenarnya kita bisa pertimbangkan dok jadi kalau filler di dunia space-nya masih banyak gitu kebetulan saya ada tim dengan dokter beda plastik juga gitu jadi beberapa kita sudah bertahun-tahun implant gitu implant silikon padat gitu terus karena mungkin faktor usia jadi sudah mulai ada space lagi kita bisa tambahkan oh kayak kendor gitu ya iya jadi kayak kendoran atau sedikit i see i see iya oke 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 kita pertimbangkan harus kita sangat berhati-hati untuk patient selection oke berarti patient selection oke nah itu tadi kalau misalnya yang terlanjur sudah pernah silikon-silikonan lah ya nah sekarang ada lagi nih tadi pertanyaan jadi kan namanya internet itu kan rimba banget ya dok ya jadi kadang itu pasien misalnya ngetik ter gitu kan di google efek samping filler hidung terus dia tuh lihat kayak ada yang sampai hitam-hitam apa itu kayak kalau kita bilang kan nekrosis ya nah mungkin dokter bisa jelasin gak sih sebetulnya nekrosis itu apa dan habis itu apa yang bisa dilakuin gitu loh kalau misalnya pasien sudah terlanjur terjadi hal seperti itu oke jadi nekrosis itu bahasa medis bahasa awamnya itu adalah kematian jaringan bahan filler yang disuntikkan itu masuk ke dalam pembuluh darah baik masuk di tengah-tengah pembuluh darah atau menghimpit pembuluh darahnya udaranya kejepit sehingga area tersebut contoh hidung tidak mendapatkan kemampiran darah sehingga kulitnya itu mati gitu oh jadi yang mati cuma kulitnya aja dok atau orangnya mati juga gak kalau misalnya filler itu kan ada yang takut juga tuh misalnya bisa mati gak sih kalau saya filler itu gitu sejauh ini kalau mati enggak ya dok belum mudah-mudahan ya enggak gitu tapi kalau butuh amin amin aduh ketok-ketok berarti sejauh ini sih sebenarnya efek terburuknya itu kalau filler selain tadi apa kematian jaringan orangnya gak bakal mati ya dok ya betul dan nah efek paling buruknya lagi apa kebutaan oh filler hidung berarti bisa buta juga bisa jadi bulu darah hidung disini itu ada percabangan di bagian tengah-tengah alis ini ada percabangan dengan pembulu darah tercabang dari retina dari dalam bola mata gitu nah disini oh ke dalam mata ya ke dalam mata sehingga apabila ada sumbatan filler di area sini otomatis aliran darah ke dalam bola mata pun akan terganggu gitu sehingga itu bisa kebutaan oke jadi ini dua apa ya dua side effect yang paling parahnya dari filler itu itu tadi ya kematian jaringan sama satu lagi adalah kebutaan nah tadi kan belum dibahas tuh dok in case ini misalnya ada temen yang udah terlanjur kayak suntik di salon atau suntik di rumah terus habis itu ternyata jadi kematian jaringan nah itu apa yang bisa dilakukan dokter yang pertama datanglah ke dokter yang berkompeten untuk memperbaiki kalau suntiknya di salon otomatis salonnya tidak kompeten untuk memperbaiki efek samping ya dok tidak baik itu dokter spesialis beda plastik boleh dokter spesialis kulit boleh gitu ataupun dokter estetik yang memang sudah berkompeten dan berpengalaman nah tujuannya kita memperbaiki kematian jaringan ini secepat mungkin golden period waktunya adalah sebaiknya kurang dari 48 jam oh kurang dari 2 hari ya ya kurang dari 2 hari kalau kurang dari 2 hari kita masih bisa menyelamatkan jaringan tanpa adanya skak jadi gak keliatan oke 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 nah tapi kita taunya itu kalau kan ya itu tadi kan kadang namanya orang udah terlanjur nyoba nah dia dalam 48 jam ini tanda-tandanya itu apa sih dokter sebenarnya satu otomatis pasti muncul kemerahan jadi contoh filler hidung di seluruh hidung kemerahannya bukan merah aja tapi merah sama ungu dok merah sama ungu hijau juga gak dok merah ungu ada jaring-jaring ungunya gitu dok ya setelah itu biasanya disertai dengan pembengkakan biasanya komplikasi kematian jaringan itu terjadi dalam hitungan detik atau bahkan menit dok gejalanya itu udah keriak oh really ya serem ya dok ya jadi merah dulu bengkak kemudian disertai jaring-jaring ungu bentuknya setelah itu disertai dengan nyeri nah nyerinya itu biasanya mulai dari lokal kadang sampai menjalar sampai ke dalam bola mata sakitnya selain itu setelah apabila dibiarkan satu dua hari mulai ada nanah kecil-kecil gitu setelah itu jadi nanah itu bukan infeksi ya dokter ya kalau kan kadang pasien sering salah atau misalnya si tukang salonnya kalau misalnya di komplainin dok ini ada nanahnya eh mbak ini kok ada nanahnya oh itu infeksi kali mbak udah kasih aja antibiotik kan bukan infeksi ya berarti itu ya tidak selalu dok tidak selalu bisa karena kematian jaringan juga gitu bisa juga jadi infeksi kan ada beberapa jenis ada infeksi bakteri infeksi virus gitu jadi ya memang periksalah konsultasikanlah ke dokter yang berpengalaman berkompeten jadi efek samping jadi ya itu tadi ya buat teman-teman memang filler hidung filler bibir itu jangan pernah satu tergiur harga murah jangan pernah tergiur sama yang hasil yang wow banget tapi tanpa dilihat sebetulnya adalah kebutuhan di muka sama kemampuan dari si injektornya gitu ya dok ya karena wajah kita adalah investasi iyalah wajah itu investasi eh mahal loh muka itu loh cuma kalau udah sampai kenapa-kenapa mau diapain iya kan gak bisa masa ganti ganti muka kambing nah oke dok ini ada beberapa teman-teman yang udah pada tanya-tanya aku bacain ya dok ini banyak pisang ini aduh ntar ya dok ya saya harus oh ini sebagian besar sih memuji dirimu dok bahwa dirimu itu cantik sekali ya memang cantik lah makanya dia jadi SPKK oh julid banget gue oke oh ini ada satu ntar terterterter mana ya pertanyaannya nah ini ada pertanyaan kalau misalnya pasien yang autoimmune itu bisa di filler enggak oke autoimmune nya apa dulu dok contoh yang paling sering adalah lupus oke lupus lupus gitu jadi misalnya lupus itu biasanya ada gejala kemerahan bentuknya seperti kupu-kupu gitu di pipi oh kupu-kupu oke kupu-kupu yang udah jadi kupu-kupu ya dok bukan kepompong oh belum kepompong bukan kepompong oke oke berarti salah satunya lupus klien lupus apa lagi dokter jadi psoriasis gitu kan selama keadaan kulitnya itu tidak inflamasi jadi lupusnya itu terkontrol ataupun psoriasisnya terkontrol itu kita bisa mengerjakan filler secara hati-hati gitu dalam hati-hati jangan langsung banyak jumlahnya mungkin kita kerjakan satu lokasi dulu gitu oh berarti intinya boleh-boleh aja asal penyakitnya itu lagi enggak flare ya istilahnya ya itu berarti teman-teman kalau misalnya yang pada punya penyakit autoimmune itu bukan berarti tidak berhak untuk menjadi cantik atau cakep ya tetap boleh tapi dipastikan kasus-kasus penyakitnya misalnya teman ada yang punya lupus ada yang punya psoriasis itu itu loh kayak kerak-kerak di wajah gitu loh atau di kulit nah itu juga boleh-boleh aja tapi harus kontrol dulu ke dokternya untuk memastikan bahwa penyakitnya sedang tidak aktif ya nah jadi pesennya dong kalau memang sudah punya penyakit autoimmune fillernya jangan ke salon karena nanti salonnya enggak tahu apa itu lupus psoriasis nah itu tuh 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 syukurin kalian yang pada suka filler di salon dimarahin sama dokter Marta iya aku sih enggak marah aku kan bayi katanya aku tuh katanya kalau lagi live itu kayak ini loh bawang putih gitu loh sering disia-sia jadi dokter Marta aja yang marah-marah sama dokter Mita itu memang katanya hobi marah-marah oke 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 kita ke pertanyaan selanjutnya dok ya nah ini ada pertanyaan nih ini bagus nih kalau orang punya bakat keloid itu mau filler hidung atau filler bibir itu gimana dokter? oke sejauh ini resiko terjadinya keloid pada saat penyuntikan filler itu sangat rendah apabila dokternya berkompetensi jadi contohnya mukanya itu jadi dokternya kalau berkompetensi otomatis pada saat pengerjaan itu gentle jadi enggak kasih ngerjain pakai jarumnya itu smooth gentle gitu sehingga resiko kerusakan jaringan akibat masuknya jarumnya kita bisa minimalkan nah keloid itu kan biasanya muncul apabila terjadi kerusakan yang cukup parah jadi contohnya jangan pakai jarum kasar banget terus ada sampai kayak lubang gitu kan atau mungkin dikerjakan oleh misalnya di salon gitu balik lagi jadi ditusuk beberapa kali otomatis kan ada lukanya nah karena dokter yang berkompetensi tidak berpengalaman dan bahkan bukan dokter tidak mendapatkan penanganan untuk perawatan lukanya nah disana oh didiemin aja keloid betul tapi kalau tidak menyebabkan keloid oke berarti pada umumnya sebenarnya asal dikerjakan oleh dokter yang kompetensi dengan hati-hati sebetulnya orang yang punya keloid itu enggak apa-apa ya dok ya kalau mau di filler intinya enggak apa-apa aman ya oke soalnya sering banget itu pada tanya kan jadi pasien kan pada diper gitu loh jadi aku nih keloidan nih di filler nanti jodinya malah hidungnya gedenya karena keloid gitu kan ya enggak ya berarti ya dokter ya oke lanjut ya ke pertanyaan berikutnya ini siapa lagi nih oke sebentar ya dok ya oh ini ini rata-rata yang komen pada julid deh sama kita dok masa saya dibilang sudah 20 tahun saya tuh 17 tahun loh ini yang namanya Henry ini siapa sih ini awas ya oke nah ini ada pertanyaan yang cukup bagus nih mungkin agak sedikit-sedikit melenceng dari hanya filler aja tetapi kan kadang sekarang itu di dunia itu untuk mancungin hidung enggak cuma filler ya dok ya sama ada yang istilahnya tanam benang juga nah itu gimana dokter maksudnya itu kalau misalnya sudah pernah ditanam benang boleh di filler atau kalau sudah di filler boleh di benang enggak sih sebenarnya oke kalau ditanya balik lagi ke prinsipnya yang pertama jadi sama seperti setelah operasi plastik dok atau misalnya pernah ada trauma di hidungnya gitu bila masih ada space tetap bisa dikerjakan jadi meskipun sudah benang dilihat masih ada space oleh dokternya bisa dikerjakan tapi satu lagi harus berhati-hati dan dikerjakan oleh dokter kompeten oke berarti intinya sebenarnya enggak masalah ya enggak masalah enggak masalah oke 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 nah itu buat teman-teman jadi enggak usah bingung ya gimana dok cuman harus berhati-hati karena kalau kita mengerjakan filler pada saat pasien yang setelah itu resiko untuk kematian jaringan atau terhimpitnya pembuluh darah di hidung itu akan lebih besar karena space-nya kan udah mulai berkurang mulai sedikit habis ya oh oke oke jadi intinya memang harus precaution kehati-hatiannya harus super-super duper ya dok ya kalau di sini ya oke next questions ada dari phony.movita ini tanya nih pantangan setelah filler itu apa ya dok dan bisa keluar lagi enggak sih dok fillernya habis dimasukin jadi udah dimasukin terus keluar gitu loh maksudnya dia oke yang pertama pantangan dulu pantangan itu tertentu di lokasi mana kita disuntikkan filler kita akan bahas dua dok ya hidung kalau hidung setelah filler hidung otomatis tidak boleh pakai kacamata dulu dua atau tiga hari oh jangan pakai kacamata berapa hari dokter tadi? dua sampai tiga hari oke karena nanti kalau kena pakai kacamata atau kacamata yang mata hidungnya yang terlalu sempit itu akan merubah bentuk hidung gitu oh jadi lancip disininya nanti ya jadi lancip disini besar di bawah gitu kayak ini kayak pisau pemotong itu loh jadi runcing aja gitu loh terus yang kedua jangan pencet-pencet komedo setelah filler hidung nanti akan merubah bentuknya gitu itu enggak boleh dipencet-pencetnya berapa lama dokter? paling tidak selama tiga hari gitu dong berarti tiga hari ya berikutnya kalau filler bibir kalau filler bibir makanya tidak boleh makan makanan panas dan minum minuman panas selama teri gitu ya tujuannya satu biar fillernya enggak lumer yang kedua untuk mengurangi resiko penggumpalan filler di dalam gitu karena ada beberapa jenis filler apabila terkena dan disuntikkan di bibir filler tersebut dia terjadi penggumpalan gitu yang kita sebutkan oke yang ketiga biasanya kalau pasien habis filler bibir enggak boleh french kiss dok nanti berubah bentuk filler oh gitu tuh berarti yang pada habis filler bibir jangan langsung bersemangat ya tahanlah hawa nafsu gitu itu berapa lama sih dok kalau enggak boleh ciumannya tapi kalau misalnya habis filler bibir itu tiga hari biasanya dok tiga hari eh tiga hari menilama tapi kalau kalau misalnya nih misalnya kan ada namanya orang ya tidak luput dari kesalahan tuh misalnya saking semangatnya nih pasangannya lihat habis eh bibir kamu kok seksi banget sayang gitu terus tiba-tiba dicium gitu bakal langsung menceng gitu atau butuh french kiss yang kayak mana sih dok gitu loh jadi kalau memang tidak sengaja sudah terlanjut terjadi telepon aja dokternya dok besok ketemu ya dok cek dulu fillernya ini gimana-gimana perbaiki enggak gitu oke 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 jadi intinya kalau tidak sengaja tidak sengaja loh temen-temennya jangan disengaja kalau tidak sengaja itu langsung telepon sama dokternya buat di cek dulu tapi ya berpuasalah intinya tiga hari ya dok ya tadi itu ya oke 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 apalagi dok yang mau disampaikan apa dok lupa pertanyaan kedua oh pertanyaan kedua nah kalau fillernya tuh habis disuntikin itu bisa keluar sendiri gitu enggak sih dok sebenarnya saya ada dapet beberapa kasus yang di refer ke saya gitu paling sering hidung jadi hidungnya sudah mancung pengen tambah mancung lagi gitu akhirnya karena tidak dan kebetulan ada beberapa ya mungkin pengerjaannya kurang bagus gitu ya itu kadang keluar sendiri gitu di ujung gitu nah biasanya kasus ini juga cukup sering terjadi pada kasus yang setelah di benang dipasang benang filler benang hidung kemudian langsung di filler langsung saat itu juga gitu ya karena seperti yang kita ketahui diameter untuk jarum untuk memasukkan benang pada hidung itu kan cukup besar gitu kan ya benar-benar kemudian ditambah filler gitu kadang pasien itu juga ada yang agak nakal ya dok tiba-tiba hidungnya dimancung-mancungin sendiri karena menurut dia masih kurang mancung oh dipencet-pencet ya dipencet sehingga fillernya itu turun atau bermigrasi atau berpincang nah biasanya inilah yang akan menyebabkan fillernya keluar dari ujung hidung gitu tapi kembali lagi apabila oleh dokter yang berkompeten dan berpengalaman jadi kerjakan secara hati-hati filler itu tidak akan pernah keluar dari lubangnya lagi kayaknya itu juga ngaruh di kualitas fillernya gak sih dok kan banyak tuh kan filler-filler yang kayak murah-murah gitu tapi dia tuh encer gitu loh gak memiliki kemampuan apa ya kalau kita bilang kohesi ya jadi gak memilih kemampuan nempel sama jaringan bener gak sih dok kalau itu jadi tadi kan sudah di awal kita sempat sekilas sebut bahwa filler tuh banyak jenisnya banyak karakteristiknya gitu nah kadang beberapa kasus contoh di salon gitu kan dok gak ngerti ini karakteristik filler yang cocoknya di hidung dimana di bibir dimana di pipi dimana filler yang mestinya di bibir ditaruh di hidung otomatis dia satu gak nempel dia gak bisa membentuk lancip jadi dia hidungnya tetep aja gak bisa tinggi gitu tetep aja tepos keluar lagi gitu kan oke nah ini kan teman-teman karena seru banget sebenarnya kita ngomongin masalah filler hidung sama filler bibir ini tapi saya pengen ngingetin buat teman-teman semua bahwa sebenarnya kita itu punya satu platform ya dokter ya namanya itu atid.derms nah mungkin dokter Marta bisa sedikit menjelaskan platform kita ini sebenarnya apa sih dok tujuannya oke jadi platform id.derms ini adalah tujuannya adalah memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat awam terkait dengan kasus-kasus ataupun promosi kesehatan jadi prevention gitu ya dok yang berkaitan dengan penyakit kulit dan kelamin termasuk juga kosmetik ataupun estetik medis gitu nah platform ini di bawah perhimpunan kita perhimpunan dokter kulit dan kelamin Indonesia gitu jadi memang kita tujuannya adalah ingin mengedukasi masyarakat biar masyarakat ini lebih pintar lagi lebih melek lagi tentang berbagai macam kasus-kasus kulit ataupun perawatan kulit ataupun segala macam yang berkaitan dengan penyakit kulit dan kelamin termasuk kosmetik medis juga oke nah itu jadi buat teman-teman nanti sebarin followerku followernya dokter Marta sebarin ke semuanya buat follow at id.derms karena nanti kita itu bakalan secara berkala itu ada life-life begini dan dengan topik-topik itu yang seru-seru dan pembicaranya itu yang dipastikan itu pasti juga seru jadi kalian pantengin aja at id.derms nah itu nanti bakalan banyak banget ya oke jadi ini sebelum habis ini ada mungkin kita kita kelarin lah ya dok yang udah pada tanya kasihan ini nanti mereka pada nangis oke sebentar ya aduh ini banyak banget sumpah satu-satu aku jadi bingung oke ini nah ini ada pertanyaan kapan sebaiknya melakukan filler apakah usia 20 tahun sudah boleh oke boleh dok jawabannya tidak ada batasan apalagi untuk kasus rekonstruksi gitu jadi contoh kebetulan beberapa pasien saya adalah bukan yang pengen lebih cantik gitu tapi misalnya habis kecelakaan gitu bentuk wajahnya berubah gitu ada yang usia 18 tahun 19 tahun 17 tahun gitu karena memang akibat kecelakaan itu bentuk wajahnya berubah dan dengan filler ini akan banyak membantu sehingga itu bisa dikerjakan jadi kalau dibilang apakah ada patokan usia tertentu paling tidak setelah 17 tahun dari 20 tahun sudah bisa oke berarti intinya paling mudanya itu 17 itu sudah oke dengan indikasi yang tepat ya dokter betul balik lagi ke indikasi oke nah lalu pertanyaan berikutnya nih nah ini seru nih jadi dia bilang kalau dia sudah beberapa kali filler hidung nih terus habis itu kok makin lama hidungnya itu makin kayak lebar kayak bekantan kayak avatar gitu loh nah itu apa sih dok sebenarnya permasalahannya itu pasti yang satu adalah salah pada saat menentukan fillernya gitu jadi karakteristik filler itu ada yang ada yang juga keras gitu nah dokter injektornya ini yang akan menentukan apakah filler tersebut cocok ditempatkan di sana itu satu yang utama yang kedua bentuk anatomi dok kalau memang bentuk anatominya itu memang dia sudah lebar gitu dan pengen hidungnya mantung kayak dokter diki otomatis akan jangan-jangan-jangan nanti nanti semua pada hidungnya sama-sama kayak saya nanti saya nggak jadi spesial lagi jadi pasaran dok oke berarti bisa aja makin bleber kalau salah jenis filler ya dok bisa kalau sudah bleber kayak begitu bisa dibenerin nggak sih dok tapi bisa jadi apabila yang digunakan fillernya ini adalah asam hyaluronat gitu otomatis kita bisa dissolve gitu kita bisa hancurkan fillernya terus kemudian kita buat ulang nah habis dihancurin terus di filler lagi itu berapa lama dokter oke paling tidak karena pada saat menghancurkan filler kita suntikan bahan yang kita sebut adalah hyaluronidase gitu kan kita akan bekerja selama kurang lebih 48 jam nah otomatis setelah dihancurkan tidak bisa langsung dikerjakan filler untuk memperbaiki gitu butuh waktu ya berarti ya paling cepat biasanya 2 minggu dok gitu jadi biar jenisnya sembuh dulu memaknya sembuh dulu hilang dulu gitu sehingga setelah itu baru akan dibentuk ulang diisi ulang nah itu ya dengerin teman-teman habis yang pada hidungnya bekantan-bekantan karena filler bisa dibenerin nah asal itu tadi fillernya adalah asam hyaluronid jadi kita bisa hancurin tapi harus sediakan waktu gitu jadi jangan ngotot ke dokternya habis dihancurin hari itu juga minta di filler itu gak bisa jadi at least menurut dokter mata tadi kita butuh waktu 2 minggu untuk bisa kita kerjain ulang bener ya dok ya betul oke nah pertanyaan berikutnya di dok ini banyak lah nah ini dia ada bagus nih jadi kalau fillernya itu terlanjur sudah dari usia muda misalnya nih kayak saya saya ini tuh kecanduan dok sebenarnya saya tuh sudah mulai dari usia 25 apakah filler itu akan membuat kita itu kecanduan secara psikis sebenarnya loh dok tadi dokter bilang usianya 17 katanya sudah filler sejak umur 25 gak usah dibahas-bahas deh dok nanti saya end loh ini live-nya sebenarnya kalau dibilang kecanduan itu tidak ya tapi apabila kita sudah mendapatkan suntikan filler di wajah kita merasa lebih confidence lebih percaya diri kita melihat sendiri bahwa wajah kita lebih proporsional mungkin membawa keberuntungan lebih banyak gitu ya dok ya otomatis iya bener-bener secara psikologis pasti kita wah kayaknya bagus nih gitu kalau ditambah lagi apalagi kita tahu bahwa ada durasi kerja atau masa kerja filler asam hialuronat ini biasanya kurang lebih satu tahun gitu kan sehingga ini hilang keberuntungannya sih belum tentu hilang ya dok ya tapi pasti akan ada keinginan untuk mendapatkan suntikan lagi gitu berarti intinya kalau filler itu dilakukan terus-menerus seumur hidup itu sebenarnya nggak masalah ya dokter ya selama filler dilakukan secara aman ya prosedurnya tidak abal-abal gitu kan cukup aman dok untuk dilakukan pasal gitu atau pengulang oke nah itu ya didengerin teman-teman jadi kalau misalnya sekalinya sudah filler ya mau nggak mau ya kita udah terbiasa bangun dengan wajah yang bentuknya seperti ini tiba-tiba besoknya bangun burik gitu kan ya gimana ya pasti drop juga nah itu sebenarnya di filler touch up terus nggak apa-apa asal itu tadi harus bener terus durasinya juga diperhatikan dan pengerjanya siapa yang ngerjain itu juga harus benar gitu betul ya nah ini pertanyaan berikutnya ya ngumpung masih ada waktu nih nah ini jika saya jadi pasien yang ingin injeksi filler apa saja yang harus saya tanyakan ke dokter sebelum melakukan injeksi filler satu mungkin sebelum ketemu sama dokternya cari dulu track record dokternya gimana apakah sudah berpengalaman dan berkompeten atau tidak setelah itu baru setting appointment konsultasikan gitu kan biasanya dokter akan melakukan facial assessment penilaian wajah secara keseluruhan gitu kan perlunya di mana gitu kan harus berapa banyak ekspektasinya nanti bagaimana jadi kalau yang ditanya apa saja yang perlu ditanyakan ke dokter banyak sekali gitu jadi bukan yang melulu tentang biaya gitu tapi juga fillernya mungkin brandnya apa yang digunakan jangka lamanya berapa lama efek sampingnya kemungkinannya bagaimana ekspektasi yang diharapkan dengan jumlah yang disuntikkan sebanyak itu apa dan apabila terjadi efek samping apakah sudah ada penanganannya apakah dokter bisa menanganinya gitu itu juga merupakan salah satu yang membuat kita merasa aman gitu untuk mendapatkan injeksi oke 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 berarti sebenarnya kalau misalnya pasien datang ke klinik dan menanyakan tentang satu merek fillernya kedua track record dokternya dan ketiga kemampuan dokternya dalam menangani kalau misalnya ada apa-apa itu dokter itu sebetulnya adalah hak pasien ya sebenarnya ya betul ya karena kita harus menjelaskan dari A sampai Z gitu berkaitan dengan filler gitu apapun prosedurnya kita harus kita harus jelaskan mulai dari bagaimana teknik bukan teknik ya tapi prosedurnya apakah harus dibersihkan dulu wajahnya diberikan anestesi topikal atau tidak gitu sampai berapa lama durasi pengerjaannya efek samping kemudian perawatan setelah fillernya bagaimana gitu oke nah itu jadi buat teman-teman semua yang kan mungkin banyak juga yang nonton live kita kali ini kan yang masyarakat awam atau yang non-dokter jadi gak usah takut kalau misalnya mau filler itu tanya sama dokternya dok saya tuh pakai filler apa sih dok dok misalnya nanti kenapa-kenapa ini harus diapain jadi kalau misalnya dokternya marah ya berarti it's time for you to change the doctor ya gak sih dok yes of course harus kritis karena itu hak bener-bener harus kritis jadi kritis itu juga bukan hanya pas masalah harga harga itu terakhir itu cincay lah ya kita bisa ngobrol-ngobrol tapi yang paling penting adalah kualitasnya dulu karena harga itu mengikuti kualitas bener gak dok oke nah ini ada pertanyaan lagi nih jadi mana ini dia nah ini ini bagus sih kalau misalnya kita mau di filler pakai asam hyaluronat kayak tadi nah itu kita tahu bakalan alergi atau enggaknya gimana sih dok oke jadi kasus kejadian alergi terhadap asam hyaluronat itu sangat rendah ya dok karena seperti yang kita ketahui asam hyaluronat merupakan salah satu penyusun dari struktur kulit kita gitu biasanya itu kita jarang melakukan tes alergi sebelum injeksi filler gitu dok karena kasus alergi ini sangat jarang terhadap asam hyaluronat itu sendiri gitu jadi untuk mengetahuinya biasanya kalau pasien memang riwayat alerginya banyak gitu kan sudah pernah sampai shock anafilaktik gitu harus betul-betul berhati-hati memilih dokter dan pastikan bahwa bahan yang disuntikan ini hyaluronat atau asam hyaluronat karena asam hyaluronat relatif lebih aman ya jangan sampai nah itu gitu nah itu ya jadi tadi itu salah satu pentingnya teman-teman yang non-medis misalnya mau filler itu tanya mereknya karena sebetulnya dengan teman-teman tahu merek itu juga bakalan tahu sebenarnya filler ini itu adalah apakah dia murni asam hyaluronat atau bukan kayak gitu nah itu jadi memang asam hyaluronat itu ada di kulit jadi sebenarnya nggak perlu terlalu khawatir asal itu tadi jelas mereknya jelas siapa yang ngerjainnya gitu ya dok ya iya nah oh iya ini mas Stanley bilang nih liputan live ini nanti kita dibarahin loh jadi liputan live ini buat teman-teman misalnya yang miss nggak nonton dari awal nanti bakalan ada di highlight di id.derms nanti di IGTV-nya juga ada dan juga nanti di akun saya juga bakalan ada jadi teman-teman nggak perlu apa namanya bingung aduh pertanyaannya tadi di awal-awal apa nanti semua akan di save disitu jadi teman-teman bisa tonton ulang gitu ya nah sekarang ini mendetik mendetik dekat-dekat detik terakhir mungkin ada pesan-pesan dari dokter Marta Fang spesialis kulit dan Flamin Hits di Sejagat Bali buat teman-teman apa dua menit nih kita jadi intinya adalah satu filler itu aman jangan takut injeksi filler yang kedua carilah dokter yang berpengalaman dan berkompeten pada saat kalian ingin mendapatkan injeksi filler gitu dan yang ketiga adalah bahwa percayalah jangan terfokus pada satu area hidungnya pengen mancung aja tapi lihatlah bentuk wajah secara proporsional jangan selalu beracuan pada misalnya artis-artis hidungnya pengen mancung banget bibirnya pengen gede banget gitu karena balik lagi ke kondisi tubuh atau kondisi anatomi kita apakah cocok atau enggak gitu kan ya itu aja si dok pesan saya oke gitu ya teman-teman jadi ini di satu menit terakhir saya mau ingetin lagi buat semuanya filler itu aman asal dikerjakan oleh yang benar mereknya jelas dan itu tadi kualitas itu mengikuti harga jangan main-main lah sama muka sendiri investasi guys oke so saksikan besok besok kayaknya kita bakal ada lagi ya live di id.derms nanti dengan host yang lain dan narasumber yang tidak kalah mengkilap daripada kita berdua ini so selalu stay tune ya oke thank you banget dokter Marta atas segala informasinya ya sampai ketemu di kesempatan lain kali bye-bye bye 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 Terima kasih.